Halo mas bro semua selamat datang di channel ini jadi di video kali ini kita akan membahas tentang perdebatan yang lumayan kontroversi ya jadi tentang masalah di motor ini yaitu tentang pelumasan jadi disini terdapat oli terdapat oli diesel yang kekentalannya itu di 5w30 dan juga oli motor Enduromatic yang 10 banding 40 nah jadi pertama kita membahas dulu kenapa di video kali ini kita akan mengangkat topik ini karena topik ini diangkat berdasarkan perdebatan yang ada di dunia maya sekarang karena banyak sekali perdebatan tentang masalah ini nah di sisi lain itu bagi pemula atau bagi yang mungkin lebih ke jalur aman lah mungkin pengendara atau rider yang memilih jalur lebih aman mungkin akan merasa Oh namanya motor itu atau motor original nih itu motor original seperti ini untuk untuk bagian mesinnya itu memakai oli itu sesuaikan dengan anjuran pabrikan jadi kalau misalnya Honda menggunakan ya oli AHM oli bawaan resmi dari Honda nggak ada salah nggak ada salahnya memakai oli Honda mau pakai oleh pabrikan mau service berkala disana mau mungkin bagi yang masih belum berpengalaman mungkin bebas-bebas aja menggunakan oli bawaan atau menggunakan jasa bawaan dari pabrik itu nggak ada masalah yang penting di video kali ini kita mau bahas tentang di motor saya ini jadi saya saya cerita sedikit ya saya menggunakan motor itu sudah sejak 2011 kurang lebih sampai sekarang sudah sepuluh tahun dan juga untuk masalah mesin juga saya mempelajarinya walaupun mungkin tak se-expert orang-orang bengkel tapi minimal saya juga mengerti untuk garis besarnya dari motor tersebut jadi ini adalah motor ketiga saya jadi sebenarnya saya menggunakan motor yang manual atau motor suprafit yang saya pakai itu kan kopling manual jadi kita bahas tentang mesin ya kita nggak bahas tentang motor kita bahas tentang bagian mesinnya saja jadi mesinnya itu yang pertama saya awal mula saya menggunakan motor suprafit yang 99cc lah itu saya pernah coba menggunakan oli diesel karena pasal itu salah beli ya salah beli aja saya menggunakan oli diesel dan hasilnya ketika di motor itu performanya tuh bagus sekali dibandingkan dengan menggunakan oli biasa nah itu bisa dibilang salah satu kejadian yang mungkin tak sengaja tak disengaja dan akhirnya saya mengetahui sebuah rahasia saya dimana ternyata mesin itu bisa dipakai untuk di mesin oli diesel ataupun oli mobil tapi nggak semua mesin juga yang bisa dipakai di nggak semua oli diesel bisa dipakai di motor ya di mesin motor kalian nah contohnya seperti di seperti oli seperti ini ini kan oli diesel ini untuk long drain ya ini long life engine for long engine life nah jadi seperti ini ini saya pakai semi sintetik nah kalau kayak gini ini sebenarnya bisa dipakai di motor kopling manual dan juga motor matic dan juga mobil ini sebenarnya universal yang seperti ini bisa dipakai nah berbeda dengan yang ini yang seperti ini cocoknya hanya dipakai di oli matic tidak cocok kalau dipakai di kopling manual ataupun motor kopling motor kopling seperti ya seperti kurang lebih fiction ya fiction bison itu kurang lebih kalau pakai motor pakai oli seperti ini nggak cocok karena kenapa karena ini nggak ada perlu masalah untuk koplingnya jadi ini biasanya dipakai khusus saya bisa dipakai untuk matic ataupun di mobil di mobil pun sebenarnya bisa nggak ada masalah dipakai di mobil ya nah pertanyaannya eh mesin seperti ini dipakai di dipakai oli untuk mobil sama diesel Apakah ada efek samping dari yang saya lihat dari saya pelajari selama ini untuk masih seperti ini nggak ada masalah jika kita pakai oli mobil ataupun oli diesel karena kenapa karena untuk koplingnya ini sistem kopling dari motor itu menggunakan kopling kopling kering jadi kopling itu berada di bag ini yang tidak langsung bersentuhan dengan oli jadi ini nggak ada masalah mau pakai oli apapun bisa yang penting jangan oli bekas jangan oli bekas jangan oli busuk yang penting oli baru untuk oli apapun bisa nggak ada masalah ini saya berani jamin 100% 1000% untuk kalian semua itu masalah mesin seperti ini mesin matic dengan kampas luar atau kampas kering sebutannya mungkin bagi yang masih belum ngerti mungkin bisa searching juga bisa cari tahu juga ataupun bisa ke bengker referensi untuk bertanya-tanya jadi selain itu juga ini kan kita pakai mesin ini kopling yang kering nah kopling basah seperti apa kopling basah akan saya perlihatkan di sini nah oke mesin ini ini motor suprafit ya nah mesin seperti ini ini sebutannya mesin basah karena untuk bagian kampasnya atau kampas kopling kampas kopling kampas kopling sini dua ya ini adalah kampas kopling kampas kopling yang biasa sama kampas auto kampas otomatis kampas untuk otomatisnya jadi ketika kalian injak gigi 1 2 3 lalu kalian berhenti itu nggak akan mati karena ini ya motor bebek konvensional seperti biasa nah kalau seperti ini enggak boleh pakai mode enggak boleh pakai oli mobil oleh dipakai mobil itu enggak ada kandungan atlet griff yang bisa dipakai untuk kopling jadi otomatis dia pakai slip kalau misalnya dipakai di ini ya kau pakai oli mobil nah kalau diesel enggak masalah oli bisa dipakai ini karena awal mula saya bisa mengetahui olie diesel itu bisa dipakai di motor itu karena ketika memakai di sini di mesin ini performanya itu lumayan meningkat dan nafas dari motor ini lumayan hampir bisa dibilang nggak ada nafas itu ada panjang terus panjang sekali nafasnya ketika menggunakan oli diesel nah awal mula saya menggunakan oli bm1 itu pasti itu ada lagi ada diskon ya di supermarket jadi kebetulan saya beli saya coba nah hasilnya memuaskan itu seperti ada di mesin ini yang saya pakai nah jadi kalau mesinnya seperti ini sih enggak ada masalah nggak masalah kau pakai oli diesel dan juga oli bawaan motor kecuali oli mobil yang nggak boleh nggak boleh dipakai oke warna hobi seperti itu kalau untuk masalah di situ di mesin ini kalau ini mesin ini ini semua kategori bisa karena koplingnya itu di luar bukan di dalam ini bagi orang bengkel atau bagi yang pernah bongkar mesin seperti ini pasti tahu paling seperti itu kalau untuk penjelasan saya tentang oli diesel bisa dipakai di motor kalian atau enggak jawabannya bisa mungkin ada beberapa perdebatan mengenai hal tersebut mungkin ada yang bilang oh ternyata oli diesel itu kalau memang bisa kenapa ancuran dari pabrik nggak langsung menggunakan oli diesel aja ya kurang lebih itu kalian coba diskusi sendiri untuk masalah itu nah kalau masalah yang lain sebenarnya nggak ada masalah juga ketika kalian menggunakan oli bawaan motor ataupun oli bawaan seperti ini seperti oli khusus motor metik itu nggak ada masalah cuman yang menjadi masalah itu kalau misalkan mau explore yang lebih tapi kalian ragu nah di video kali ini saya akan saya hanya memberikan penjelasan kepada kalian jadi dari saya sih nggak ada masalah jika kita menggunakan oli mesin seperti ini dengan kampas kering ya oli kampas kering di garis bawahi lagi oli menggunakan oli untuk mesin kampas kering mesin yang kampasnya di luar ya itu nggak ada masalah menggunakan oli mobil ataupun oli diesel nggak akan ngaruh sama sekali itu saya berani jamin dan juga kalau misalnya tapi ini nggak memaksa kalian untuk mau menggunakan oli sesat atau enggak ya ini ini hanya sharing dari saya dalam penjelasan dari saya selama ini saya ketahui saya akan jelaskan dia hanya seperti itu saya itu juga ya paling kembali lagi semua ke diri kalian masing-masing karena kendaraan adalah kendaraan kalian tanggung jawab semua ada tanggung jawab masing-masing untuk menggunakan oli diesel maupun oli metik nah selama ini sih saya menggunakannya oli diesel pernah juga awal-awal saya coba oli metik seperti ini tapi pada akhirnya saya juga berahli lagi ke oli diesel karena lebih nyaman paling seperti itu penjelasan saya kali ini semoga sharing kali ini membantu untuk bagi kalian yang mau mencoba oli diesel dan juga mungkin bisa menjadi sebuah jawaban untuk kalian yang masih bertanya-tanya tentang hal tersebut paling seperti itu aja di video kali ini semoga bisa membantu dan bisa menjawab pertanyaan dari kalian sampai jumpa di video berikutnya bye bye